Intro Mantan Kepala Desa di Suralaga Lombok Timur nekat curihin pun warga Dikutip dari antara Lombok Timur Mantan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur berinisial HK umur 40 tahun Ditangkap Tim Puma Polres Lortim bersama Polsek Suralaga karena diduga mencuri telepon seluler milik Salehudin 27 tahun Warga Desa Bagi Poyong Selatan Pencurian dilakukan di tempat pencucian motor wilayah Desa Bagi Poyong Selatan pada Rabu 15 Juni 2022 Informasi yang dihimpun pada Sabtu Pelaku menjalankan aksinya pada malam hari saat korban sedang tertidur di dalam kamar tempat pencucian motor Pelaku masuk melalui pintu rumah korban tidak terkunci Melihat korban tertidur pulas pelaku mengambil HP milik korban yang berada di samping tempat tidurnya Hasil kejahatan ini pelaku menjual HP tersebut ke temannya seharga 1,2 juta Saat korban bangun dari tidurnya kaget HP miliknya tidak berada di sampingnya Kasus itu pun dilaporkan ke kantor polisi Kapolsek Suralaga melalui Kasih Humas Polres Lotim Ibtu Nikolas Usman Saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima laporan penangkapan pelaku pencurian HP di wilayah kejahatan Suralaga Pelaku kini sedang menjalani pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut tandasnya Sekian berita tentang pencurian HP dari mantan Kades Terima kasih Ternak yang kena PMK di Lombok Tengah terus melonjak Dikutip dari Liputan6.com Jumlah ternak yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lombok Tengah NTB hingga saat ini terus meningkat setiap pekan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberatkan hal itu Data kasus PMK di Lombok Tengah mencapai 15.000 ekor baik itu ternak sapi, kerbau, dan kambing Kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah lalu Taufikur Rahman pada Jumat 24 Juni 2022 Kasus PMK di Lombok Tengah memang mengalami peningkatan karena wabah tersebut terus menyerang ternak lainnya Meskipun jumlah ternak yang sembuh juga terus bertambah dari 6.000 ekor menjadi 8.000 ekor yang sembuh Sisa ternak yang masih sakit sekitar 7.000 ekor dan sedang dalam proses pengobatan katanya Ancaman wabah PMK di Lombok Tengah memang cukup tinggi karena jumlah populasi ternak itu mencapai 300.000 ekor ternak Wabah PMK yang merupakan penyakit menular tersebut memang dapat menyerang semua hewan berkuku belah atau genap Seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi atau hewan ternak ruminansia Namun wabah tersebut di Lombok Tengah banyak menyerang ternak sapi yang hingga saat ini penyebarannya terus meningkat Selain sapi saat ini ternak kerbau dan kambing juga mulai terkena wabah PMK katanya Untuk mencegah penyebaran PMK tersebut, pemerintah daerah saat ini telah mulai melakukan pengobatan masal secara gratis Namun ketersediaan obat dan anggaran yang masih kendala sehingga pengobatan gratis itu dilakukan secara bertahap di lokasi yang populasi sebaran kasus PMK cukup tinggi Petal ternak yang telah diberikan pengobatan gratis sekitar 1.200 ekor dari target 2.800 ekor sesuai dengan anggaran yang tersedia katanya Sementara itu pasar hewan di Lombok Tengah hingga saat ini masih ditutup sampai tanggal 5 Juli dalam rangka pencegahan penyebaran wabah PMK tersebut Sekian berita untuk PMK di Lombok Tengah